Halo guys, kembali lagi di channelku, Raraji Dari sekian banyak ikan yang bisa kamu tangkap di Stardy Valley terdapat beberapa jenis ikan yang begitu sulit untuk ditangkap mereka mengundang emosi dan frustasi untuk ditahlukan hal tersebut dikarenakan pergerakan mereka yang cepat dan dibutuhkan tingkat level memancing yang lebih tinggi siapa saja kamu rekah, berikut ini 5 jenis ikan paling sulit ditangkap di Stardy Valley oke langsung saja kita mulai ya teman-teman pertama semua ikan legendaris ikan pertama yang paling sulit untuk ditangkap ialah semua jenis ikan legendaris ikan legendaris sendiri terbagi atas 2 bagian jenis untuk ikan legendaris bagian 1 terdiri dari ikan legend glacier fish, crimson fish, angler dan juga ikan mutant carp untuk ikan legendaris 2 terdiri dari legend 2 glacier fish JR, son of crimson fish, miss angler dan juga radioaktif carp semua jenis ikan ini terkenal sulit untuk ditahlukan karena pergerakan mereka sangatlah cepat dan juga berat untuk ditangkap butuh usaha ekstra untuk mengumpulkan jenis ikan legendaris ini kedua ikan lava ikan kedua yang sulit ditangkap ialah ikan lava ikan yang hidup di lautan api menyala ini terkenal dengan kelincahannya sehingga membuat para pemain pusing untuk menangkapnya namun meski sulit untuk ditahlukan ikan ini tetap menjadi incaran para pemain karena harga jual telur dan juga ikannya yang mahal sehingga menjadikannya ikan terbaik untuk diternak teruslah berusaha untuk mendapatkannya dengan cara meningkatkan level pancingmu dan makan makanan penambah buff untuk bisa mendapatkannya ketiga ikan skorpion karp ikan ketiga yang sulit untuk ditangkap ialah ikan skorpion karp ikan ini berada di danau di gurun kaliko untuk menangkap ikan ini sangat menguras emosi karena kecepatan ikan mirip dengan ikan lava sehingga sangat sulit untuk ditahlukan namun dengan terus berusaha dan tidak menyerah mungkin kamu bisa untuk mendapatkannya perlu diketahui tidak ada yang spesial dari ikan ini harga jualnya pun tidak begitu mahal dari jenis ikan lainnya namun beberapa pemain mungkin ingin menyimpan ikan skorpion karp di akwarium atau diternak di kolam keempat semua ikan kapal selam ikan keempat yang sulit untuk ditangkap ialah semua jenis ikan yang berada di kapal selam setiap musim dingin di festival pasar malam mereka terdiri dari ikan blockfish ikan midneck squid dan juga ikan spokfish mereka bertiga merupakan ikan khusus di musim dingin dan hanya bisa ditangkap di pasar malam namun untuk menangkapnya tidaklah mudah butuh usaha ekstra dan kesabaran yang banyak mengingat pergerakan ikan ini sangatlah cepat dan terbatas untuk bisa ditangkap jadi bawa persiapan ekstra untuk menangkapnya kelima atau terakhir ikan void salmon ikan terakhir yang sulit untuk ditangkap ialah ikan void salmon ikan ini merupakan ikan penyihir karena hanya bisa ditemukan di rawa penyihir sesuai dengan julukannya ikan ini super sulit untuk ditangkap butuh perjuangan yang lama untuk bisa mendapatkannya karena pergerakan ikan sangatlah lincah namun kamu pasti bisa untuk mendapatkannya jika terus berusaha oke guys mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di video aku kali ini tetap kuat di channelku untuk mendapatkan info-info menarik tentang gamesternya paling thank you sub indo by broth3rmax